Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur mempercepat vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Capaian vaksinasi anak ditargetkan selesai pada Januari 2022. Salah satu pemerintah daerah yang mempercepat vaksinasi anak adalah pemerintah Kota Malang. Vaksinasi anak di Kota Malang secara resmi digelar pada Senin pagi dan dibuka oleh Wali Kota Malang Sutihaji di Sekolah Dasar Negeri Model Telogowaru. Sutihaji menargetkan seluruh anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Malang sudah disuntik vaksin pada awal Januari 2022. Saya targetkan mestinya akhir Desember mungkin bisa sesungguhnya kalau kita hapus. Tapi baru, bukan secara medis, baru ada yang namanya imunisasi bias. Itu harus nunggu 28 hari. Nah ini masih ada yang masih 10 hari. Jadi kita targetkan di awal bulan Januari. Harapan kami dari sasaran 7.676 ribu tadi tidak tersasar semua. Hal serupa dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membuka vaksinasi anak pertama di Sekolah Dasar Banjar Senter Kota Kediri pada Kamis pagi. Dalam kegiatan itu ada 2.000 lebih siswa yang disuntik vaksin. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi anak selesai pada bulan Januari 2022. Kita pengennya kan PTM. Kita segera luring seperti biasanya. Karena kalau sudah luring seperti biasanya, ini ya multiplier efeknya juga banyak. Jampang ekonominya pun juga akan terjadi lebih bagus lagi. Dan gap ketertinggalannya itu nggak terlalu menganggap. Untuk keamanan buat anak sendiri seperti apa? Sudah jaminan? Sudah jaminan. Pemerintah Kota Madiun juga mempercepat vaksinasi anak. Untuk pertama kalinya, vaksinasi anak digelar di Taman Sumberwangi, Kota Madiun pada Selasa Suri. Antusias anak untuk vaksin COVID-19 sangat tinggi. Sehingga Wakil Wali Kota Madiun, Indaraya Ayumi Kusaputri yakin, vaksinasi anak selesai pada bulan Januari 2022. Alhamdulillah baik. Dan ini tadi juga saya ngajak anak-anak untuk vaksinasi ini. Dalam rangka juga untuk mendorong orang tua-orang tua untuk mengantarkan anaknya vaksinasi untuk usia 6-11 tahun. Di Provinsi Jawa Timur sendiri ada 21 kabupaten kota yang mulai menggelar vaksinasi anak pada pertengahan bulan Desember. Syarat Kabupaten Kota menggelar vaksinasi anak adalah tingkat vaksinasi dosis pertama untuk masyarakat umum lebih dari 70 persen. Dan vaksinasi pertama untuk lansia di atas 60 persen. Imran Fahim, Kompas TV, Jawa Timur.